Intro Halo Earth, welcome back with me and the... Kita... Kayak pada semua tau nih ini motor apa ya And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini berhubung Kemarin banyak banget request Dan tentunya Banyak banget yang komen ya Bang, kapan ngerombak R.I. King? Bang, kapan mainan dua tak lagi? Bang, update motor kayak gimana? Akhirnya guys, gue hari ini menepati Salah satu jawaban dari komen kalian Yang mungkin sebenernya ini-ini udah gue punya lama Tapi balik lagi guys Karena jadwal update kita tuh udah terlalu Padet banget guys Alias banyak banget topik-topik yang ada di Earth ini Jadi baru sekarang gue baru bisa tepatin guys Sorry banget Karena keterlambatan waktu Dan tentunya ada kucing! Eh! Eh! Awas 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 dulu Sok Awas Tuh Oke Jadi pengurus kucingnya udah tiba Dan dia kejar-kejaran sekarang Jadi gini guys Ini adalah R.I. King Tahun 97 Ijo Botol Dimana bisa dibilang ini adalah salah satu unit yang terfavorit Untuk kalian buat kolektor R.I. King Akhirnya doa dari kalian guys Terima kasih gue dapet nih bahannya nih Dan tentunya ini adalah Yang bisa dibilang aliran-aliran berjenis Baron guys Baron itu apa? Alias Jambret Gue gak tau Jambret atau Jamed ya Gue gak ngerti Yang jelas gue demen banget motor ini Dan ini adalah salah satu motor impian gue dari dulu Motor 2TAC yang gue idam-idamkan banget nih Jadi selama ini ceritanya nih histori ya Gue diiming-imingin sama temen-temen gue Vin ayo mainan 2TAC Oke Dulu gue beli NSR 250 SP Beli lagi Novadas Nah setelah itu gue mikir Kayaknya itu R.I. King asik banget ya Gaya-gayanya ya Jadi banyak banget yang Bermain R.I. King Dan tentunya ini motor nih standaran aja tuh bisa jengat-jengat guys Itu alasan pertama kenapa gue Mengidolakan motor ini Dan kedua Ngeliat pasar harganya yang tambah naik Tambah naik dan tambah rare Itu yang membuat hati gue semakin tergoda Ini sebenernya gue mau beli sebelum ninja gue tuh Serpiko tuh Beli ninja pertama gak jadi R.I. King Gue kumpulin rejeki lagi Diiming-iminginnya belinya ninja lagi guys Akhirnya gue beli ninja lagi Gue pengen banget R.I. King Kebetulan ninja lagi yang ada di pasar Akhirnya gue gak sempet-sempet waktu itu Sampai akhirnya sekarang gue sempet nih guys Dapet Kalau mau liat speknya apa Ayo deketin gue Jadi di vlog kali ini Gue bakal ngasih tau Apa aja barang-barang yang sudah gue kumpulkan Dari dulu sampai sekarang Dan yang akan mau gue pasang ke King gue Mudah-mudahan itu tepat semua guys Dan Gak salah-salah gitu ya guys Tentunya Salam satu aspal Buat kalian pengguna R.I. King We are one ya Kita salam satu aspal Dan tentunya tolong bimbing gue Untuk memodif si Baron ini Mudah-mudahan Vlog kali ini Agak Apa ya Menarik ya Buat kalian-kalian yang seneng R.I. King Gue dukung banget sih Karena gue juga seneng banget R.I. King Ini adalah satu Sorry Kameramen komplain Oke ini motor bukan mobil Oke sorry guys Jadi Yang sudah terjadi ini Takometer udah gak ada guys Dari pertama kali gue dapet Kedua Ini udah dipasangin Headlights Model-model Apa nih Kayak fog lights gitu DRL gitu kali ya Ini udah ganti guys Udah gak standar Dan tentunya Kalau bicara soal jok Ini namanya jok perahu guys Yang Favorit ya Menjadi favorit Pengguna-pengguna R.I. King Kalau gue ngeliat desainnya Gue juga suka banget Kenapa Karena tarikan garisnya itu Kotak-kotak banget Dan melengkungnya Mengikuti garis tankinya Jadi ini kayak Satu-kesatuan banget nih Dan Ketika jok standar kalian yang tebel Diganti dengan jok ini Wah guys Jujur Gue aja demen banget sih Keliatan banget Nakalnya motornya tuh guys Nakal banget Dan ditambah lagi Kalau kita lihat Pelek R.I. King Itu pada umumnya beda 17-18 Jadi jengkang gitu ya guys Tapi gak tau nih Kedepannya mudah-mudahan Gue bisa dapet rejeki Dan mengganti Peleknya juga guys Tapi Sebelum itu Gue langsung Kasih tau part-partnya Apa aja yang gue akan Upgrade ke motor ini Pertama Ini Kenal buat boban ya Boban udah kepasang Dan suaranya tuh Kalau menurut gue Garing-garing crispy gitu guys Enak banget Dan bikin telinga tuh Kayak gatel ya Tapi gue gak tau kalau Bukan untuk pengendara Kayaknya bakalan ngamuk sih Kalau gue Blayer-blayer terus gitu guys Tapi ditambah itu Gue sudah membeli part pertama Yaitu Ini kewajiban hakiki Menurut gue Satu Gue udah menggunakan Nanti nih guys Gue akan Tampil di vlog selanjutnya Untuk merombak Si R.I. King ini Dari Ngelepasinnya Dari pemasangannya Dari fittingnya Bakal gue expose semua Dan part pertama Gue menggunakan Piringan cakram PSM guys Ini diameternya cukup besar 300 Jadi kalian bisa lihat Perbandingannya guys Ini yang standar nih guys Dan ini yang 300 Tuh Jadi kalau kalian lihat Dari depan Ini akan gede Sekali Dan akan Full banget Ke motornya Dan ditambah lagi guys Selain itu Untuk melengkapi fungsi Pengereman Karena R.I. King itu Terkenal liar banget Dan urakan banget Gue jadi fokusnya Di masalah kaki-kaki Dan pengereman Terlebih dahulu Gitu guys Ini part kedua Gue membeli Handle Sekaligus Master M nya Jadi ini akan Terpasang disini Dan kalian setuju gak Kalau gue pilihnya Kombinasinya R.I. King ini adalah Hitam Ijo Oren Ya Hitam Ijo Oren Ada gold Sedikit paling untuk Detailnya guys Jadi kalian setuju gak Ini akan terpasang Di wilayah sini Ini master rem nya Ditambah lagi Nanti Nah ini guys Ini part yang Ibaratkan Gue tebus Lumayan Agak memakan Modal sih guys Tapi gue seneng banget Ini guys Ini rem Ya Jadi Gue akan Melengkapi Masalah pengereman Dengan BBK juga Merak kita kok guys Jadi gue Beli seset nih Ini rem nya Master rem nya BBK nya Dan tentunya Itu masalah Si shock breaker Yang gue udah Lengkapin semua Jadi udah Untuk settingan Air R.I. King ini Kayaknya udah oke banget Wilayah kaki-kaki Dan pengereman Gitu guys Nanti ini akan Menempel begini Jadi warnanya hitam lagi guys Kalian setuju gak Asik gak Kalau nanti akan terpasang Seperti ini Ditambah kesini Jadi akan Gede sekali Keliatannya guys Mudah-mudahan Kalian setuju Dengan modifikasi gue Ditambah lagi guys Karena R.I. King ini yang gue Dapet itu Gak lengkap Sepenuhnya Jadi gue membeli Bodi samping Untuk menutup aki guys Ini baru YGP Gue beli Yamaha punya Rantai Rantai gear Gue juga beli Covernya Dan tentunya Untuk melengkapi Belengkapi Part-part yang lainnya guys Gue Nanti akan Menggunakan Saklar seperti ini Untuk lebih Mempersimpel si Motornya ini sendiri ya Dan ini adalah Lampu belakangnya juga guys Karena Balik lagi Peraturan kita ini Di Indonesia Lampu itu harus lengkap Jadi Gue akan memasangkan Lampu ini juga Di bawah joknya Jadi kesannya Tetep gak ada Kayak lampunya ya Kayak trondol banget nih motor Tapi fungsinya ada Dan Mudah-mudahan Kalau Ini motor dipakai di jalan Lulus tilang guys Ya itu yang Doa harapan gue gitu Jadi Apalagi nih Emblem Ereking Nanti akan gue custom Nah ini nih Salah satu part yang cukup Sangat vital Dan berguna guys Penentu kaki-kaki kalian Atau enggak Si motor ini enak atau enggak Adalah ini Nah ini adalah Shockbreaker Kitako juga Yang kombinasi Warnanya itu Gue deket-deketin ke Si Master M nya sendiri Tuh Jadi kan cocok banget tuh Hitam oranye Tuh guys Jadi kombinasi Colorway itu Sangat penting Dalam memodifikasi motor guys Itu kunci utama Untuk membuat Motor tampilannya itu Jadi seger Dan apik Gitu guys ya Dan tentunya Ini akan terpasang Seperti ini guys Ya wilayah disini Dan yang gue suka Dari Kitako adalah Masalah Rebound nya Ini bisa diatur semua guys Dan harganya pun Enggak terlalu mahal ya Gue nebus ini 1,2 1,3 Gitu guys Udah dapet sepasang PNP Semua ke Rekking Jadi ini adalah Bocoran-bocoran Part yang gue Akan pasang ke Rekking gue Buat kalian juga Yang penonton Setia Earth Gue Minta tolong banget Nama yang cocok Untuk King gue siapa Tolong komennya di bawah Gue butuh bantuan kalian Sebelum gue memulai Untuk memodifikasi Motor ini Jadi gue tunggu ya guys Oke kita rapikan lagi dulu Biar tersimpan rapi Dan Awet Oke guys Jadi Mungkin Kalau seputar Rekking Yang gue bahas Gue review sekarang Gue gak bisa panjang lebar guys Kenapa? Karena ini baru Awalan Kita akan memodifsi Baron ini Mudah-mudahan Kedepannya juga cepat Bisa terrealisasi Dan tentunya Kalian bisa nonton Terus channel kita ini Dan Tolong support gue Untuk gue tetap semangat Dalam Memodif Entah itu motor Entah itu mobil Boleh lah Kalian share ke teman-teman kalian Video Tentang kita disini Dan tentunya Kalau untuk body paintingnya Kalau motor ini Sudah Bisa dibilang Ini repaint guys Kenapa gue bisa Ngomong ini repaint Karena ini guys Salah satu Ciri-ciri Motor atau mobil Yang kalian mau beli ya Bekas Kalian mau tau Ini kondisinya tuh Repaint atau enggak Ini ada wilayah Begini nih guys Jadi ini akan ada Seperti clear yang ngeces Alias timbul-timbul Gini guys Walaupun sebenarnya Bisa dihilangin Tapi Kalau memang sudah Sampai ke dasar chatnya pun Ikutan Ngeces seperti itu Kayaknya Udah susah guys Dan ini akan gue coba Detailing dulu Gimana hasilnya Nanti kita lihat ke depan Mudah-mudahan Ini motor detail banget Dan terakit Sangat rapi guys Dan tentunya bisa menjadi Inspirasi buat kalian juga Gitu ya guys ya Oke Mungkin cuplikan gue Tentang Eric King Tentang si Eric King tahun 97 Ijo botol Segini dulu Part-partnya udah gue beli Seperti ini Kalian setuju Atau enggak Boleh komennya di bawah Dan tentunya guys Gue minta Arahan modifikasi Juga dari kalian Karena disini Gue pemain motor baru Dan tentunya Gue mau belajar Soal merakit motor Jadi gue butuh banget Dukungan dan saran Dari kalian yang terbaik Mungkin seperti itu So This is our topic And be the best On it guys See ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax